Jalan Tol Kami warga terdampak tol Jogja Solo Dusun Simping Tirtoadi, kami mendukung dan setuju tanah kami untuk tol, proses pembebasan tidak sesuai janji dan sosialisasi, 3 tahun sabar menunggu tapi tidak ada kepastian. Ketua RT 05 RW 13 Padukuhan Janturan Simping, Agustri Cahyo 49, membeberkan bahwa warga sengaja memasang spanduk dengan tujuan untuk mendapatkan kapasitan soal waktu pembayaran uang ganti kerugian UGK yang dinilainya sangat lamban. Benar itu kita pasang tadi malam, intinya kita butuh kepastian agar pihak tol segera melakukan proses pembebasan lahan dan pembayaran uang ganti rugi. Kami sudah cukup lama menunggu sekitar 3 tahun, kata Agus, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Warga menilai proses pembebasan lahan di wilayahnya tidak sesuai yang disampaikan saat dilakukan sosialisasi di kantor Kalurahan Tirtoadi pada 2019 terkait pembangunan jalan tol Jogja Solo. Setiap proses berjalan, saya tanya selalu tidak ada kepastian, selalu mundur-mundur, padahal ada warga yang sudah DPE membeli tanah pengganti, sebut dia. Menurut dia, jumlah warga yang terdampak ada 57 kepala keluarga kakak terdiri rumah dan pekarangan dan hanya tersisa 10 kakak, sedangkan jumlah bidang yang terdampak sekitar 97 bidang. Ditambahkan sejauh ini warga terdampak telah dilakukan pendataan pada sekitar bulan Juni tahun 2022 dan penilaian harga timah praisal sekitar bulan Agustus tahun 2022. Kami berharap segera ada kejelasan dan kepastian soal waktu pembayaran uang ganti rugi, sehingga warga tidak semakin resah, harap dia. Di konfirmasi, pejabat pembuat komitmen PPK pengadaan tanah tol Jogja Solo, Dian Ardiansyah belum mengetahui adanya spanduk yang dipasang warga terdampak proyek jalan tol Jogja Solo, namun pihaknya memastikan bahwa daerah tersebut merupakan bagian ruas jalan yang dimaksud. Benar di daerah itu ada 97 bidang, sudah dinilai oleh apraisal dan akan dimusyawarahkan pada Rabu tanggal 7 Desember, kata Dian kepada yogyapos.com. Karena untuk proses tol tidak berjalan sesuai sosialisasi dan jangkullisasi, kita merasa, teman di THP-PHP terlalu kalau menanam nah itu bentuk dari kelup kesahkanin warga terdampak yang tidak segera tidak kunjung, segera ada kepastian untuk penyelesaian pergantian pengadaan paha selamat menikmati